Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel youtube, channel pertama cerita Kenshin. Kali ini, adun aku tadi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode spesial, Hari Raya Lebaran, bagian kedua, Kenshin yang saat ini kerja di rumahnya Kaori. Ia yang memasang gorden jendela, di pagi itu mendengar pembicaraan. Bak Kaori ini, akan dikenalkan pria pengusaha, anak teman ayahnya. Waktu itu Kenshin biasa saja, ia melanjutkan kerjanya, dan jam pun berganti. Setelah melakukan pekerjaan itu, Kenshin pun beralih ke yang lain. Bersama Iwan ia memotong rumput-rumput, yang ada di halaman depan rumah. Kaori masih memperhatikan. Kemudian Iwan bilang, ini udah selesai mbak, yang mana lagi yang dikerjakan. Memang rumahnya Kaori, yang besar itu hampir tak ada kotoran yang berarti. Tapi karena besok ada acara silaturahmi. Kaori dan mamanya pun berhati-hati, agar di setiap sudut rumah ini, nampak bersih dan indah. Kemudian Kaori bilang, mas Iwan bisa mengecat tembok ya. Nggak banyak kok, cuma sedikit aja. Si Iwan pun menjawab, oh kalau itu sangat bisa mbak. Terus bagian mana yang harus di-chat ya. Kaori pun bilang, bagian depan ini mas, dan juga sedikit ada di ruang tamu. Lalu Iwan bertanya, terus chatnya sudah ada ya mbak. Kaori menjawab, belum ada mas. Tolong belikan sekalian bisa ya. Tadi kan di luar gerbang masnya lihat ada toko bangunannya. Mungkin di situ ada. Si Iwan menyahut, baik mbak saya belikan aja. Kemudian Kaori memberikan uang ke Iwan. Lantas Iwan pun bilang, ken aku yang beli aja ya. Lu tunggu di sini, tempatnya dekat nggak jauh. Kenshin pun mengiakan. Lalu berangkatlah Iwan. Ayahnya Kaori sendiri, sedang sibuk dengan pekerjaan rumah. Laporan-laporan perusahaan, yang kini diperiksa di laptopnya. Kenshin yang sendiri, lagi menunggu Iwan. Ia pun dihampiri Kaori. Kaori itu bertanya, maaf ya mas. Mas Kenshin ini dulu sekolah terakhirnya apa ya? Kenshin pun menjawab, saya lulusan sekolah menengah atas mbak. Lalu Kaori menyahut, oh gitu ya. Saya kira lebih tinggi lagi. Kemudian Kenshin ganti bertanya, apa ada pekerjaan lain ya mbak? Nggak enak kalau diam saja di sini. Kaori pun menjawabnya, itu aja mas ganti ke lambu jendela di kamar. Tempatnya nggak naik kayak di ruang tamu. Kenshin pun mengiakan. Lalu ia berdiri, menuju tempat yang ditunjukkan Kaori. Kenshin itu mengikuti dari belakang. Lalu sampailah pada ruang, ruang kamar yang ditunjuk Kaori. Ini mas kamar saya, silahkan masuk. Aku tak mengambil kain yang baru. Namun Kenshin ragu-ragu, ia lantas bicara lain. Kenshin bertanya ke Kaori, maaf sebelumnya mbak, kalau masuk kamar mbaknya ini. Nggak jadi aja ya mbak. Kaori pun lalu bilang, emang ada apa mas? Kok nggak mau masuk ke dalam? Kenshin menyahut, oh itu mbak maaf sebelumnya. Kalau ngerjakan di situ, di kamar mbaknya. Nggak ada orang ketiga, kurang berkenan mbak. Lebih baik saya di luar aja, atau nunggu teman saya dulu. Di saat itu mamanya Kaori mendengarnya. Kemudian mamanya itu mendekati, ini masnya masuk aja. Ada mama di sini, yang menemani dan melihat. Di kamar sebelah juga ada ayahnya Kaori. Jadi mas Kenshin ini nggak perlu khawatir. Bisa tenang mengerjakan. Nggak merasa kurang berkenan. Kaori akhirnya mengerti. Namun ia tak menyadari tanda, bahwasannya. Mamanya itu, tak sengaja bilang ke Kenshin. Ada mama di sini. Kemudian masuklah Kenshin, ke kamarnya Kaori, untuk memasang kain yang baru. Di jendela kaca itu, tak lama berselang. Pekerjaan itu selesai. Mereka pun keluar. Iwan pun datang. Dimulailah pekerjaan itu. Mengecat dinding rumah. Kenshin langsung membantunya, dengan menuangkan cet tersebut, ke wadah plastik yang disiapkan Iwan. Namun ada yang aneh. Cara mencampurnya Kenshin. Mengaduknya. Serasa nggak bisa. Sampai-sampai bajunya. Terkena noda cet itu. Begitu pula tangannya. Kemudian Iwan pun bilang, eh bro lu kok seperti baru pertama gitu bro. Memegang cet ini. Kenshin dengan polos menjawabnya. Ia Wan dari dulu nggak pernah megang sendiri. Hanya melihat pegawai aja, yang sedang renovasi rumah. Kaori mendengarnya. Kebetulan saat itu ia keluar. Melihat Kenshin yang nampak belepotan tangannya. Kaori pun lalu bilang, mas Kenshin baiknya jangan pegang cet lagi. Entar malah kena bajunya semua. Kaori sambil tersenyum bilang gitu. Maklum, Kenshin memang tak pernah mengecat sendiri. Karena di rumah tinggalnya, yang bak istana. Apa-apa dikerjakan orang. Hingga Iwan yang melanjutkan. Kenshin hanya diam memandang. Sampai waktu berganti. Sore kini telah tiba. Matahari sudah nampak memerah. Kenshin dan Iwan pun akan izin pulang. Namun mamanya Kaori melarang. Jangan pulang dulu mas. Berbuka saja di sini. Kan mama udah bilang dari tadi. Lagian mama udah masak banyak. Entar siapa yang habisin. Pembantu semua pada pulang. Kaori pun demikian. Ia juga bilang. Iya mas Iwan. Kan waktunya sebentar lagi. Sekali-kali buka di sini. Karena permintaan itu. Iwan pun mau tak mau. Tak bisa menolaknya. Kenshin pun juga sama. Dan mereka pun menunggu di depan. Duduk di kursi. Tak lama berselang. Azan maghrib berkumandang. Kenshin dan Iwan disuruh masuk. Dipersilahkan duduk di meja makan. Ayahnya Kaori pun datang. Menempati kursi. Di meja yang sama. Duduknya berdekatan dengan istrinya. Kenshin sendiri yang bersama Iwan. Kini dipersilahkan untuk makan. Namun mereka masih malu-malu. Hingga Kaori yang datang dari dapur. Mengambilkan piring di meja. Diberikan ke masing-masing orang. Sembari Kaori bicara. Ayo mas Iwan ayo mas Kenshin. Silahkan dimakan. Diambil lauk pauknya. Kaori kemudian duduk di kursi. Yang ada di sebelahnya Kenshin. Jadinya mamanya pun memandang. Putrinya secara tak langsung. Duduk bersama pria. Di meja makan keluarga. Ayahnya pun demikian. Beliau yang bermaksud menjodohkan Kaori. Dengan seorang pengusaha. Anak teman relasi bisnisnya. Kini malah melihat hal lain. Kaori yang berdekatan. Dengan seorang cleaning service. Ayahnya pun lalu melihat Kenshin. Seperti nampak lain. Namun saat itu beliau. Tak bisa mengira. Tak bisa membayangkan. Apa yang ada di pikirnya. Hingga acara berbuka itu selesai. Kenshin dan Iwan pun pamit pulang. Namun mereka mendapat pesan. Agar hari raya esok. Untuk datang lagi ke sini. Karena mamanya Kaori. Masih butuh bantuan. Dikarenakan. Akan banyak tamu yang datang. Kenshin dan Iwan pun mengiakan. Nanti di hari raya itu. Akan datang kembali. Ke rumah ini. Dan malam pun tiba. Kenshin dan Iwan beristirahat. Kaori pun demikian. Sampai datanglah pagi. Hari yang di nanti telah tiba. Kenshin saat itu menyempatkan pulang. Ia bicara ke Iwan mengenai hal itu. Nanti akan datang menyusulnya. Di jam 9 pagi. Si Iwan pun mengerti. Meskipun ia tak mengetahui. Kemana kah Kenshin. Dan berangkatlah Iwan sendiri. Ia menuju ke rumah yang kemarin. Tak lama kemudian. Si Iwan pun tiba. Lalu ia ditanya oleh Kaori. Lo. Mas Kenshin gak datang ya. Si Iwan pun menjawab. Entar mbak katanya jam 9. Kenshin masih ada keperluan bentar. Oh iya kalau gitu. Tolong ya mas bantu persiapkan meja-meja. Si Iwan mengiakan. Segera ia melaksanakan. Dan waktu pun berjalan. Menit berganti menit. Para tamu mulai berdatangan. Mobil-mobil sudah nampak di luar. Iwan pun turut mengatur parkirnya. Yang di situ semua banyak pengusaha. Dan tentu saja ada Renaldi. Seorang pemuda. Yang akan dikenalkan Kaori. Lelaki itu pun masuk bersama ayahnya. Pak Henry menyambutnya. Dengan suka cita. Iwan yang ada di luar itu. Ia pun masuk lagi ke dalam. Membantu-bantu di dapur. Tak lama kemudian Kenshin pun datang. Ia mengenakan pakaian biasa. Terlihat hanya berjalan saja. Tanpa naik motor ataupun lainnya. Kaori yang melihatnya. Segera mempersilahkan masuk. Mari mas Kenshin. Minta tolong bantu bawa minuman ya. Lagi banyak tamu ini. Kenshin pun segera mengiakan. Ia masuk ke dalam. Bertemu dengan Iwan. Kemudian ia keluar. Membawa makanan dan minuman. Mengantarkan ke tamu-tamu. Di saat itu Kaori dipanggil ayahnya. Untuk mendekat. Kemudian ayahnya bilang. Ini Kaori Renaldi. Yang ayah bicarakan kemarin. Kenalin nih Kaori. Renaldi pun mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Ia pun bilang. Hai Kaori senang bertemu kamu. Ternyata kamu lebih cantik dari yang dibayangkan. Di saat itu Kenshin. Ada di antara mereka. Kenshin itu akan memberikan minuman. Ke Renaldi yang baru menyapa Kaori. Kenshin itu berucap. Ini mas minumannya. Hingga ayahnya Kaori bilang. Mas kamu jangan gitu. Yang sopan kalau ada orang bicara. Jangan mengganggu seperti ini. Kaori melihat ayahnya marah ke Kenshin. Begitu pula Renaldi yang ikut-ikutan. Kenshin lalu bilang. Ia pak maaf saya mengganggu. Di saat Kenshin yang kena marah. Malah ada orang yang sedang memperhatikan. Karena di sini banyak pengusaha. Orang itu seperti mengenal. Lalu ia bicara ke temannya. Eh Pak David coba perhatikan pemuda itu. Kayaknya mirip sekali dengan tuan muda. Putra bos besar. Tapi kok di sini. Bantu-bantu mengantar minuman. Pak David yang melihatnya. Langsung saja merasa yakin. Lalu mengajak temannya. Untuk menghampiri Kenshin. Dan di tengah banyak orang. Saat Kaori bicara dengan Renaldi. Ayahnya dan mamanya yang mendampingi. Tiba-tiba mereka dikejutkan. Oleh tiga orang di ruang tamu. Yang menghampiri Kenshin. Sembari menyapa. Menaruh hormat. Merundukan badannya. Ketiga orang itu memanggil. Dengan sebutan. Selamat pagi tuan muda. Maaf kami baru mengerti. Tuan muda yang ada di sini. Kaori melihatnya. Mendengarnya. Begitu pula ayah dan mamanya. Lalu bagaimana. Kisah selanjutnya. Subscribe channel ini. Untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys. Untuk kelanjutan ceritanya. Ada di. Artikel Youtube. Jangan lupa subscribe ya guys. Dan tekan notifikasinya. Jangan lupa subscribe ya. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!